Hai kembali bersama saya Debbie Jean Marie your favorite naturopathic practitioner Ramadhan cooking club hari keberapa saya lupa ngitung 11 12 ya saya baru saya larga kali ini saya kan membuat Ramadhan cooking clubnya sebelum buka puasa karena saya sedang punya PR banyak mengerjakan semua pek report-report klien saya jadi biar nggak keganggu konsentrasinya Hai semuanya halo 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 siapa yang bergabung okay if you watch the day yesterday this is like continuity ya so for the rest of you who are fasting happy fasting I am here showing you how to cook healthy food easy to make I just finish exercising just want to remind you don't forget to exercise even though you are fasting harus ini kelihatan loh kita pindah ke sebelah sini aja ya jadi anak saya sudah saya unsikan nah ini tuh salah satunya nih ibu-ibu kalau mau if you want to exercise in the kitchen while you cooking you can while you waiting for your food to cook okay kita mulai aja yuk shall we start shall we start shall we start shall we start just just finish exercising because I was so busy last week and didn't have enough time to exercise but I still walk outside jadi mukanya bare face tanpa apapun habis keringetan loh oke kalau yang lihat saya kemarin kalian if you watch my video yesterday saya berjanji nah ini tuh ini adalah my ayam pop kemarin saya bilang kan this is my ayam pop I'm gonna turn the video there right okay so this is my ayam pop I never chuck the the juice jadi kuahnya ini nggak pernah saya buang oke saya angkat ayamnya untuk disimpan kalau saya memang kalau memasak itu bukan hanya untuk sekali makan tapi nanti saya simpan kalau nanti kalau nanti pas saya nggak ada waktu untuk memasak ini sama suami saya tinggal di kukus saja kukusannya seperti ini coba bisa lihat there you go nah itu saja kita udah nggak punya microwave oke kalo ada yang mau disembangin microwave saya silahkan eh udah dibuang deh kayaknya masukkan saya jadi saya porsi-porsiin satu porsi gitu misalnya ya nah 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 gitu caranya ya ini kadnya tergantung kad kesukaan masing-masing ini tuh enak banget oh iya kemarin yang nonton kemarin tambahin ini ya tuh liat deh, udah ada kucing pada si semalam nih udah keilangan apa ini suami saya kalau saya bikin ayam pop suami saya pasti nyolong dicemilin malam-malam tuh saya kotakin begini masukin freezer so i normally put the chicken, the ayam pop from yesterday i put it in the freezer so whenever we would like to eat when i'm not when i'm not i don't have time to cook my husband can actually just put it in the steamer and have the meal on its own ini saya tambahin kuahnya sedikit biar mutus ya last put the side ini gimana saya mengakali manajemen dapur saya agar ini loh yang bilang mahal-mahal-mahal-mahal makanan sehat itu belum pernah nonton cara saya hidup pasti karena karena ini nanti saya ubah menjadi satu makanan utama lagi ya gak pake ribet-ribet ini yang belum masak bisa dapet ide dari ini 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 kalau dimasukin kulkas ini sudah sudah ini loh sudah kental sudah gelatinis ada kolagennya ya oke jadi this is done itu ya ibu-ibu manajemennya ini udah berkurang nih tadi kan kemarin harus ada 8 potong ya udah hilang 2 saya memang punya kucing di rumah namanya suami saya oke nah ini ntar ya sebelumnya saya ini dulu nah kemarin kan kita we make bone broth kan terus orang ada yang DM saya oh kok bone brothnya seluruh ayamnya ya ibu ya yesterday i make bone broth and so many people direct message me and say like why i use the whole chicken karena because wait so i'm gonna take out that's why i make the chicken the bone broth itu malem-malem saya kalau bikin bone broth malem-malem sebelum tidur nah nanti dagingnya saya angkat saya keluarin buat masakan yang lain jadi irit bu-ibu apalagi zaman sekarang bukan masalah mampu gak mampu ya susah nyari bahan makanan juga gitu yang sesuai dengan standar kita jadi di eman-eman kalau punya ayam yang bagus daging yang bagus so this is how i do it saya keluarin dulu sementara waktu saya tutup kembali ini nah ini bisa jadi beberapa dish so this can make so many dishes one of them i make it today ya yang bilang-bilang apa mahal ini itu harus datang ke rumah saya dan makanan saya dijamin enak nah ini saya suir-suir so i shred the chicken keep the bone i'm gonna put the bone back in the bone broth to finish it off cause i'm doing it for 24 hours jadi nanti tulang-tulangnya kita masukin lagi ke bone broth karena kan saya masaknya 24 jam saya keluarin dagingnya dulu gitu ya you guys watching nah ini tuh saya cicipin ya enak banget rasanya udah pas gitu loh nah so i take the meat away from the bone saya keluarkan dagingnya dari dari tulangnya dan ini juga cara untuk tetap mendapatkan protein hewani yang berkualitas bagus tanpa kita tuh apa ya rakus gitu loh kayaknya kita tuh kalau kita mampu kita harus makan daging yang banyak sementara daging itu ya kita butuh dan ada manfaatnya tetapi tidak berlebihan juga karena nanti bisa menyebabkan macam-macam inflamasi kronis dalam tubuh kita kalau kebanyakan daging-dagingan juga this is this is nothing to do with how ini berapa ya how much money do you have gitu wah kan orang mampu saya bisa makan daging banyak enggak kalau dipikir-pikir kalau kita semuanya berpikir seperti itu nanti justru itu kenapa alasannya hewan itu atau pertenangan itu atau dunia perdagingan ini tuh banyak melukai hewan-hewannya karena dimannya terlalu tinggi semua orang memakan daging banyak terus tiap hari which is enggak sehat lah maksudnya kan anak-anak kita aja butuh waktu untuk berkembang biak ya bukan berkembang biak maksudnya bertumbuh gitu menjadi orang dewasa sama halnya dengan hewan gitu kalau misalnya ayam karena dimannya tinggi ada banyak sekali rumah makan yang membutuhkan yang jualan ayam lalu ayamnya dikandangin dikasih hormon ya yang sakit kita juga gitu loh tapi kalau kita belajar untuk bukannya kita enggak makan daging sama sekali tapi ya dagingnya juga fokus kita adalah sayuran bukan di dagingnya daging seperti ini saja nanti ini saya bisa ubah jadi beberapa masakan nih we'll wait and see what I'm going to do with this ya jadi saya dapat bone brothnya iya nanti ini mungkin saya bisa bikin jadi tiga 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 atau empat masakan dari satu ayam ini loh ya she's doing magic yes i'm doing my magic in the kitchen look jadi look at this it's so easy already di suir-suirnya udah lebih gampang karena ya udah soft ya udah semaleman di cook di slow cooker memasak dengan cara slow seperti ini juga meretain banyak sekali nutrisi lebih gentle either cepat atau slow kalau mau yang kayak daging-dagingan gini kita slow masaknya dan sebenarnya itu lebih enak sebenarnya kayak ribs kalau di apa ya kalau di asapkan lama gitu ya gentle itu lebih enak lebih juicy ini panas ya makanya saya pakai tong kalau nggak sudah pakai tangan aja jadi jangan juga kita tuh terpaku sama protein protein lemak pokoknya fokusnya adalah sayur 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 gimana caranya kita bisa memasukkan sayur sebanyak-banyaknya dan menemukan balance atau keseimbangan dalam tubuh kita semua vitamin dan mineral bagi yang udah ikutan basic naturopathic workshop saya weekend kemarin pasti nih udah belajarkan banyak sekali vitamin dan mineral yang kita butuhkan setiap hari nah kalau kita hanya fokus makan daging banyak gitu sampai nambah berkali-kali tapi kita nggak masukin sayurannya kita akan kehilangan beberapa vitamin dan mineral karena banyak vitamin dan mineral itu termakronutrisi dari sayuran ini juga buat anak-anak ya aku sampai sekarang itu masih gemes soal empasi yang tidak memperbolehkan atau hanya dikenalin aja sayuran itu ya nanti saya pause buat itu deh spesifik buat itu nah ini sudah lihat banyak kan ya dagingnya ya banyak banget kalau diginiin tuh banyak kelas enggak ya enggak nah ini nanti saya akan buat so i just tried the chicken i'm i can make like three to four different dishes with this chicken so it's not about whether you can afford it or not but i would like to raise attention or raise uh so all everyone realize that meat or animal protein is not your main focus actually we need it but at the same time we don't need a lot of it we need lots of vegetables so by shredding one chicken like this i will show you how many different dishes delicious dishes that we can make out of this meat this is kind of like helping the environment as well and respecting the animal that already given its life for us sisanya daging ininya tulangnya the bones i put it back to continue boil down that's how i make my bone broth ya if ada yang bisnis ini beda apa segala macem terserah i'm using my way that i'm i learn i study nah ini the juice of this right we going to make into soto soto pake panci apa bu ini stainless steel saya juga pake pyrex saya juga pake ceramik saya juga saya juga saya juga ada salt master titanium ada cast iron juga yang sehat-sehat oke B12 kebanyakan hanya di protein hewan ibu ada beberapa di plant-based seperti dari spirulina tapi kurang kurang optimal sebenarnya ya oke now i'm gonna share this away first jadi bagi yang vegan i remind you take the supplements aja if you don't want to eat the the animal protein check the supplements ada kok supplements nya ya nah ini sebagian akan saya simpan karena ini tuh enak banget buat kalau bikin anak makanan anak saya sehari-hari saya tinggal tambahin ini yang jadi sayuran dikukus aja tuh udah campurin kuah ini tuh udah enak jadi ini bisa disimpan simpan 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 nah ini saya akan bikin soto hi so i'm gonna make the indonesian soup jadi dari sini kuahnya ini aja yang tadi malam kita udah bikin yang kemarin kita udah bikin saya tinggal tambahin kunyit kunyit ya so i just add turmeric in the same so the yesterday i have onion and garlic daun salam or bay leaves lemongrass or serai lime leaves lime leaves or daun jeruk jahe and i just add turmeric iya ibu saya mengerjain ripot bu lalu saya masukkan chickennya and then i put a little bit of chicken the up shredded chicken and udah nih ya yang ini nanti bisa buat masak-masak besok saya masukkan nanti di lock and lock you wait and see what i can make tomorrow with this okay nah tinggal tambahin sayur nah kebetulan saya nggak bisa pilih-pilih kalau soto kan toge kol gitu ya saya nggak ada kol putih saya adanya kolnya ungu kalau kolnya ungu nanti jadinya warnanya jadi terlalu gelap gitu ya tapi ada warna warnanya ini saya beli aja jadi pokoknya ada campuran kalau disini namanya stir fry you can just buy a bag of stir fry stir fry vegetables and that's it that's soto masakan pertama hari ini sesimpel itu bahannya daur ulang daur ulang dari ayam pop dan dari bone broth masak apa hari ini ibu-ibu bikin soto wah canggih amat bikin soto semalam ayam pop sekarang soto iya tapi segitu gampangnya and it's so simple so i make another dish out of the soup from the the leftover soup from the yesterday's ayam pop's recipe you see ya ini udah enaknya tuh this hmm bumbunya udah pas pas semuanya pas that's it that's menu menu pertama kita taruh ke side dulu ya this one nah nah saya juga sambil mau ngobrol banyak banget yang DM saya soal pernyataan saya tentang smoothies kalau yang cruciferous vegetables itu kenapa harus dikukus kenapa nggak bisa mentah ada influencer lain yang mengatakan kalau semua bisa mentah well actually with all respect to other influencers saya menghormati semua influencers hmm gini buat yang menonton buat yang follow siapapun follow saya follow dokter A B C atau follow any influencer yang memang menyarankan untuk hidup sehat diambil yang baik dan dijalankan kalau memang bisa dijalankan silahkan itu berarti panggilannya memang pas semuanya ya tapi kalau saya sebagai praktisi kesehatan saya beda saya bukan hanya seorang influencer saya punya tanggung jawab moral dan profesional oke ada bedanya ya antara influencer dan juga praktisi kesehatan saya punya sumpah jabatan sumpah profesi jadi kalau saya bilang ini cruciferous vegetables dikukus sebentar dulu nggak lama kok cuma 3 sampai 5 menit nggak lama itu sebenarnya buat orang-orang yang punya masalah thyroid oke karena saya seorang praktisi kesehatan saya harus melihat dari semua sisi nggak hanya semua orang takutnya takutnya gini ada influencer ini menyarankan hal yang benar ya bikin green smoothies bikin jus sayur and I love that I seneng banget aku kalau siapapun yang mau percaya sama siapa silahkan asal itu menggunakan sayur menggunakan buah-buahan segar I love banget tetapi takutnya gini nanti ada orang-orang yang punya masalah thyroid terus melakukan hal yang sama terus kok saya mau tambah sakit kok saya mau ini dan segala macam the reason is because as simple as this oke jadi jangan didebatin mulu ya silahkan kalau anda mau percaya yang sebelah sana silahkan I'm not forcing anyone saya nggak memaksa siapapun untuk mengikuti cara saya kalau buat anda itu fine dan jalankan saja gitu tapi kalau nanti ada keluhan-keluhan yang mengarah ke thyroid kemungkinan sesimpel mengukus sebentar saja itu bisa menjadi jawaban ya agar jangan sampai ada yang mengkambing hitamkan makan sehat atau green smoothies saya kalau makan green smoothies jadi nggak enak perutnya gitu jangan itu bukan berarti green smoothiesnya it's something else in the green smoothies jadi gini nih ini kan nih sikel saya ya nanti saya mau bikin smoothies later saya cemplungin aja nih saya pindahin kesini ya ah seger ibu baru olahraga udah nih cemplungin kesini leave it buat 3 sampai 5 menit masih krenyes-krenyes juga kok ya jadi I just wanna say to everyone if there's so many people ask me about why did I advise people to steam some of the vegetables especially the cruciferous vegetables especially when they make green smoothies the reason is because it's for people who have thyroid so there is a kind of like a toxin a natural toxin in your vegetables called goitrogens that can actually affect people with thyroid okay so that's the reason why but if you have followers if you have follow someone that advise oh just eat everything raw you can make juice with raw vegetables and everything go ahead but if it's fine for you then it's fine but if there's something in your gut that you don't feel quite right about that green smoothies it's not the green smoothies it's how you process the vegetables and the the fruits okay aduh ibu baru olahraga masa sih terimakasih loh apresiasinya oh iya ibu kalau sam hongking dan pokcoy masuk goitrogen sam hongking bisa ada bisa taruh foto gak sih disini dikukus sebaiknya berapa lama 3-5 5 5 5 menit aja kok orang normal tanpa gangguan tarot gini loh saya juga normal saya gak punya masalah tarot tapi mama saya itu punya tarot dan saya itu kadang-kadang kalau udah mulai pulang dari Indonesia nih makan yang ada glutennya terus saya udah jarang olahraga saya jarang kena matahari itu udah turun begitu vitamin D saya itu saya udah mulai ngerasain tuh kayak gejala-gejala tarot nah saya tuh malah nge-save diri saya dari situ ya kita bukan naturopathic medicine is basically mainly is disease prevention oke jangan sampai kita mendapatkan hal yang buruk dibanding dari sesuatu yang sehat jadi kalau buat saya ada bukan berarti saya punya tarot saya tidak punya tarot tapi saya punya keturunan dari mama saya ada kemungkinan ada DNA nya nah semua orang gini loh kan kita saya sehat glasif ya ada DNA ada manifestasi dari DNA tersebut jadi DNA itu bukan berarti misalnya kita punya beraka beraka 1 beraka 2 itu artinya adalah payudara tumor payudara which my mom had before she pass away jadi mama saya itu punya punya tumor payudara nah kemungkinan kemungkinan cuma di dia doang karena perubahan pola makan dia waktu dari pindah dari daerah ke Jakarta itu kemungkinan di dia aja ya tapi ada kemungkinan karena beliau ada gitu ya kemungkinan saya punya DNA nya kemungkinan kemungkinan nah saya menghindari kemungkinan tersebut untuk menjaga tersebut yaudah sesampil ini kok nutrisinya pasti masih ada juga mungkin tidak seoptimal tapi ya why not kita ngurangin sesuatu yang berbahaya buat kita tapi tetap kita bisa mendapatkan nutrisi yang optimal juga kok kita tetap caburin lagi aja jadi ininya cruciferous vegetables nya agak sedikit dimasak gentle nah nanti yang yang ada yang mentahnya kayak bayum saya masukin juga saya masukin juga kunyit kunyitnya saya masukin mentah gitu-gitu pokoknya tinggal di mix and match aja so jangan jangan terlalu apa ya kayaknya tuh kayaknya banyak banget ya orang di luar sana tuh kalau dibilangin ah langsung bingung gitu langsung heboh wah itu gak boleh gini-gini-gini bu dicampur-campur aja so you still get the nutrients from the raw buahnya kan juga raw saya gak nyuruh buah itu dimasak gitu jadi please let's just hidup sehat makan sehat kita perbanyak setiap hari daripada kita nge-pusingin yang hal itunya saja kalau buat anda itu fine raw then go ahead eat it I'm not gonna force it alright that's my explanation I hope no more yang DM saya soal ini nanti Sam Hawking kalau ada gambar nanti saya coba pokcoy masuk ke gotrogen tapi pokcoy itu di blanch aja udah cukup pokcoy itu soalnya sangat halus kan ya daunnya ya jadi di blanch aja udah cukup jadi itu untuk untuk ngaktihim gini deh kalau kita dilukain istilahnya ya kayak kayak cara saya mengupas bawang putih kan bawang putih itu saya lukain dulu baru nanti keluar si si apa super powernya dia gitu karena kita kalau dilukain ibaratnya gendih ibu-ibu jangan coba menyentil anak kita kita langsung jadi kayak harimau keluar super powernya seorang ibu-ibu intinya seperti itu kalau kita mau mengaktifkan zat-zat yang yang bagus di suatu makanan ada ilmunya juga kayak seperti whole grains itu perlu direndam dulu supaya fatigue asidnya keluar ya kan ini kalau disini kok gak ada yang gak ada yang apa ya kalau di whole grains tidak ada yang menyanggah tapi kalau pasti cruciate fruit vegetable langsung pada menyanggah semua so it's fine i hope mengerti kan mengerti ya mengerti gak mengerti gak semuanya iya saya pakai parex kadang-kadang bu kalau yang gentle-gentle aja oke parex tahan sepanas tahan bu nanti saya masih pakai parex deh ada yang pakai buat brandnya apa parex saya pakai parex saya mau tanya bertanya dua topik makanan fermentasi seperti kimchi apakah baik untuk tikos baik kok bu ibu cek aja ibu punya masalah dengan histamin apa enggak coba di udah pernah dimakan belum kalau bisa bikin sendiri dulu biar ketahuan apa gak pakai macem-macem ya daripada nanti ibu kalau masukin ada MSG nya kemungkinan ibu bisa bereaksi oke thank you ibu Maria maksudnya gimana sayuran hijau cuma berlaku kale aja ya budet aduh aku bingung menjawabnya maksudnya pertanyaannya gimana bu kok sayuran hijau hanya cuma berlaku kale aja enggak dong bu banyak bu sayuran hijau ada brokoli ada ini ada ini namanya spring greens nih yang saya masukin di soto saya banyak bu sayuran hijau bu ayo yang mau bantuin saya siapa oke ya kale kalau bisa dikukus kale brokoli kembang kol asparagus kolak greens pokcoy sawi 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 putih juga jadi itu ya tapi gak lama-lama ini udah nih udah cuman cuman kayak di dibikin keringet keringetan aja gitu lho bu udah keringetan udah dimatikan diangkat diangkat langsung diolah oke jadi literally just to sweat it sweat it ya just to sweat and then angkat angkat oke oke aduh taruh di pinggit di meja makan deh tidak ada tempat gak perlu saya penuh masak masak tiga empat macam sehari itu lumayan ya karena selama ini saya biasanya kalau masak satu-satu aja love this trust the God yes bayang gak perlu bu bayang gak masuk cruciferous vegetables saya juga raw aja selama ini ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa maksudnya gini aja dirasakan aja karena kan gini namanya disease prevention itu you have to understand kalau buat orang yang sudah sakit ya buat orang yang sudah sakit udah ada karena kan ini banyak influencer itu menyebarkan pengalaman pribadinya waktu mereka sembuh dari penyakitnya nah harus dibedakan juga orang yang belum ada penyakit serius sama orang yang sudah ada penyakit serius penanganannya pun berbeda saya bisa ngomong saya maunya kamu raw aja saya gak mau kamu punya ini 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 kamu punya karena memang ada masalah kesetan tertentu gitu loh kalau untuk prevention it's a different thing karena itu nanti kita gak ketahuannya sekarang kita gak ketahuan sekarang tapi if you can actually avoid certain things dengan simple cuma ngukus doang kenapa gak dilakukan kenapa harus kita malah berdebat terus-terusan it to me that doesn't make sense gak masuk akal buat saya dijalankan aja terus ya kalau memang fine atau gak di alternatifkan aja kadang dikukus kadang enggak gitu kan jadi kan ya at the end of the day semua penyakit itu kadang-kadang kalau yang serius itu bisa tumbuhnya 10-20 tahun jadi it's like investment in your body so if I give you this knowledge you can take it or you can leave it and then it's it's you that who feels it who feels it gitu oke emm nah saya akan bikin kudapan sekarang jadi kalau kemarin kita udah bikin ini sebenernya tuh saya punya punya butternut squash oke saya akan bikin tiba-tiba blank apa namanya kolak biji salak tapi pakai butternut squash karena kan selama ini pakai ubi ya kebanyakan atau cuman tepung aja gitu ya kita bikin lebih sehat yuk terus twistnya adalah twistnya ya the twist is I'm gonna put the everything nah ini juga bahasan kemarin nih ada yang ngedm saya juga jadi saya nyaranin kemarin saya ngeliat green smoothie green smoothie factory mas endo juga bikin kolak tapi pakai butternut squash jadi nih setengah nanti saya bikin kolaknya aja begini sebagian saya bikin ee biji salaknya nah saya mau angkat ini juga ada yang nanya bu emangnya kalau makan biji-biji memang kacang-kacangan sehat menurut influencer A tidak baik buat perut kita hah? karena hati aku kenapa tidak baik? nah ini yang saya bilang hati-hati ya hati-hati jadi buat para influencer hati-hati satu kasih quote kasih quote ini berdasarkan pengalaman pribadi saya jangan anggap yang anda katakan itu sepenuhnya benar kalau anda bukan praktisi kesehatan yang membelajar sepenuhnya bukan saya merendahkan ilmu anda bukan tapi kasian kalau di sana ada di luar sana yang membaca terus mengambil setengah-setengah aja nah ini yang harus terus setiap disclaimer itu harus ada makanya saya tanya sama orangnya ada gak jurnal ini yang mengatakan itu karena sebenarnya saya malah meminta supaya orang-orang belajar makan biji belajar makan biji-biji karena mineralnya tinggi banget nah ini salah satunya saya akan buktikan saya akan bikin kolak biji salak dengan butternut squash jadi saya cemplungin nih semuanya bisa kelihatan gak so i want to encourage everyone to eat seeds if you can't eat it directly kayak burung rasanya saya akan bikin di kolak biji salak nih ya ada bijinya kan ya so you can see there's the seeds in the cemplungin dengan kulit-kulitnya iya 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 saya orangnya gak mau rugi again saya katilang saya salahin aja karena saya dari Minang katanya orang Minang gak mau rugi gak apa-apa tapi kalau ngomongin soal nutrisi lah ini kan saya beli ini ini semuanya banyak vitaminnya loh mommy mixing why don't you go upstairs please kok gak nyala ya mah akhirnya iya 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 yang iya 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 yang iya 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 selamat menikmati 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 menurut ibu-ibu yang lain bisa bantuin saya ini saya aduk lagi selamat menikmati 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 sudah masak tanpa menggunakan pesticida jadi kalau kemarin nonton yang video sebelumnya bisa lihat ya ini udah nah ini really really good juga kalau buat empasi sebenarnya introduce your child with different element of food ini udah ada vitamin mineral lengkap loh kalau disuruh bikin beli suplemen dibilang mahal kalau suruh makan sayur ribut ngobongin dikukus atau gak dikukus makan seeds gak mau jadi maunya apa coba dibantu yang lain ini pertanyaannya ibu fansis mbak sayur hijau itu apa memicu asam urat kambu enggak udah dibahas juga itu berulang-ulang kali enggak hanya beberapa yang punya purin tinggi bukan berarti semuanya punya purin jadi sayuran hijau yang mengandung purin itu hanya apa ada yang bisa bantu bayam kangkung yang memang banyak dikonsumsi sama orang Indonesia kacang panjang kembang kol asparagus sambil kuliah sama ibu Debbie ya masak juga multi talenta saya biasanya tuh memasak adalah kegiatan relaksasi saya sebenarnya ini sambil mikir gini aja ya bu ya kalau di juice kalau di kukus juga apa enggak ya gini aja kalau juicenya yang cruciferous vegetable silahkan di kukus kalau misalnya bukan juice yang lain aja bu daripada ribet kenapa sih semua diribetin atuh nah ini saya campur pakai oat oat flour biar lebih saya eman-eman saya punya tapioca flour saya tuh kepengen banget bikin pempek udah beli banyak ininya apanya udah beli banyak was it cold tepungnya nanti saya bikin yang prone aja deh daripada nungguin ikan gak ada-ada soalnya ikannya ini masih basah oh my god ibu Maria ibu Maria jadi kalau mau buat smoothie sayuron mesti di kukus ya bu hanya yang cruciferous vegetable tadi udah saya jelaskan apa saja ya ibu Maria please sudah mengerti belum ibu Maria saya harus memastikan ibu Maria paham nih biar nanti gak nyalahin memberikan informasi salah lagi ke orang lain ada yang bisa bantu coel ibu mari ya bukan semua sayuran ya ibu dan sayuran itu banyak banget lojunnya ini mohon dipahamin banyak sekali ya ini bisa buat envasi juga nih ibu-ibu yang nyari ide buat envasi kebayang gak coba biji pumpkin itu apa manfaat kesehatannya what is the benefit of biji pumpkin nah jadi bisa bikin kolak butternut squash daripada kolaknya cuma kolak ubi aja sama kolak pisang aja kalau ada petani atau penjual makanan sayuran organik jadi kebanyakan butternut squash atau labu dibeli ya bisa dimanfaatkan kok jadi variasi oke ini lumayan basah ya jadi banyak banget nanti nih saya aduh bikinnya jadi banyak nih saya harus kasih ide apa lagi oke betul iya bu def ke kaki aku udah gatel nih udah pake visio ngebantu tapi adakah sayuran bisa saya jus untuk mengurangi rasa gatel jangan ngambil jalan pintas terus deh dibenerin dulu perutnya itu bukan cuma sayur apa yang bisa menyembuhkan rasa gatel rasa gatel itu dari ayo ada yang bisa bantu yang udah ikutan kuliah saya tiap hari rasa gatel dari mana di kulit kita keluarnya ayo ibu-ibu yang bener saya kasih hadiah nanti ternyata saya pikir hadiahnya apa ada yang bisa bantu coba sayur ke bawah wah katanya tepung terigu dari gandum apa bedanya dengan tepung terigu oat yang dipake ya bukan dari gandum bu dari oat beda banget karena saya gak bisa makan tepung terigu saya sensitif alergi malah anak saya alergi bukan sensitif lagi ya right ini nanti kita rebus jadi ini dibikin jadi bola-bola deh so in love with you what do you wanna do mana saya gak punya oke kita pake ini aja pake pirex aja ya kalau yang ketinggalan silahkan nanti nanti tonton siaran ulangnya tadi saya bikin soto sotonya hasil dari masak kemarin bumbunya nah ini sudah oke at the same time sebenernya saya mau bikin gandasturi ada waktunya gak ya cukup gak ya waktunya inget gak kemarin saya masak kacang ijo siapa yang inget gandasturi siapa yang inget gandasturi siapa yang inget gandasturi waktunya gak ya oke ibu diberi saya ada eczema baru probiotic interlock drop dua kali tapi kayaknya gak cocok soalnya keluar merah-merah dan garuk-garuk kayaknya gak cocok ada rekomen probiotic lain gak bu untuk bayi itu juga banyak bu ada ini kan ya ada life space coba di cek dulu halet saya bu ini nih kalau mau jawaban langsung kita bisa konsultasi aja tapi di highlight sebanyak bu banyak banget coba highlight tadi namanya probiotic probiotic dan supplements ya saya tambahin coconut milk cukup gak ya waktunya kalau gak saya tambahin deh wah tambahin pada seneng nanti tambahin waktunya ditambahin tapi tadi sambil buka puasa dong kalau ditambahin nah ini pakai santun pakaiin gula merah atau gula coklat terserah gula kelapa ya pakaiin rempah-rempah saya kangen ganda suri nah ganda suri itu salah satu cemilan yang bisa dibikin sehat sebenarnya karena kan ada kacang hijaunya ya nah saya mau bikin tanpa telur ini semua klien-klien saya anak-anaknya gak boleh makan telur ini tuh pakai gulanya dikit aja kalau kita bikin sendiri kita bisa ngukur loh ya jadi kayak 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 apa bikin kacang hijau tapi dikit kuahnya ini pakai cinnamon vanilla ada kulturel bu ada life space oops vanilla saya masukin juga cengkeh sekitar 3-5 batang hai bu bilang makasih banyak udah ngasih banyak imu sekarang jadi melek kesehatan oh terima kasih ibu yuk kita jalanin aja satu-satu yang saya saranin kalau yang disaranin influencer lain juga bagus silahkan dijalankan yang penting dijalankan dulu oh iya saya tambahin juga pandan ya pandan leaves so in love with you whatever you wanna do it's alright with me oh iya enen garam sedikit biar gurih ya sedikit aja sepincing ini himalayan salt ya yes pokoknya yang udah dapet ilmu dari manapun kalau itu bagus dan kesehatan alami dijalankan pelan-pelan ini kenapa saya tuh bela-belain ya di tengah kesibukan saya yang sangat padat saya tetep bikin ini cooking club ramadhan cooking club setiap hari karena saya mau nih yang lagi puasa-puasa semuanya jangan nanti malah sakit habis puasa karena kebanyakan orang-orang itu puasa hanya puasa lapar aja bukan puasa hawa nafsu bukan mikirin gimana caranya sih kenapa saya harus puasa dan gimana caranya nanti setelah puasa badan saya jauh lebih sehat dibandingkan saya sebelum puasa ya kan ya kan jadi perceramah saya mohon maaf ya selamat berbuka Budyeb Surabaya sudah waktunya berbuka oke selamat berpuasa ibu putri ibu mau nanya kefir grain bisa dipakai apa tau kualitas bagus atau enggak dari mana waduh pertanyaannya kefir grain ini dibikin kefir bu kefir water kalau tau gimana kualitasnya nanti hasilnya itu hasil menunjukkan kualitas bu udah pernah dibikin belum belinya dari mana kalau saya beli-beli beginian harus dari yang terpercaya gitu ya bu ini saya masukin pandan biar wangi saya semuanya di frozen-in kalau disini ya ibu-ibu mohon maaf jadi wang jatuh tapi tetap wangi kok eh enggak kelihatan kalau ngeliatin saya aja ya kok jadi narsis sayangnya there you go ini saya masak saya mau bikin gandasturi kangen gandasturi siapa yang kangen gandasturi kalau mau bikin goreng-gorengan pastikan goreng-goreng kunjungnya manfaat juga ya ini nanti saya akan goreng sedikit kan kalau gandasturi digoreng ya ini saya bahan dasarnya coba dikitip dulu hmm udah manisnya pas enggak terlalu manis-manis banget oke wudet bahas-bahas santan gam santan gam sedikit boleh banyak jangan gitu aja deh ya pokoknya kalau yang berbentuk tambahan seperti itu bukan yang alami sedikit boleh tapi jangan setiap hari jangan menjadi suatu part of your lifestyle oke sekarang nunggu live kalau mau tanya-tanya biar enak yes manfaatkan ya jangan abisnya ngakun DM saya kasian saya nyinta saya gak punya waktu buat bikin report jalan-jalan sama anak saya ya kan saya kan harus balance ini dia tadi olahraga loh belah-belahin olahraga belah-belahin olahraga buat diri sendiri kok belah-belahin ya yang rasin badan enak siapa ini nanti saya masak disini ini saya masak dua macam sekaligus buat takjil 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 ide takjil besok siapa tahu membantu bu dep bagaimana untuk bumil gak ada riwayat atau so juga aman gak ya tetap smoothies dengan sayuran mentah seperti bayam lettuce nah kan disuruh ngukus ribut nah sekarang bingung disuruh fresh jadi ingin punya apa yaudah ibu kalau bingung yaudah pakai aja yang dikukus sekarang udah dimana udah dikukus ya kan pakai kale pakai brokoli pakai kol aduh ya kalau mau pakai selada lettuce bayam boleh tapi ibu cuci sendiri pakai ACV dan baking soda aduh ini ibu ibu tuh cuci sekali kebes budep untuk baking amannya pakai apa ha untuk baking amannya pakai apa kalau aku pakai pakai ini pakai parex pakai parex atau kalau pun pakai cetakan biasa aku pakaiin paper ya baking paper jangan pakai aluminium ya hindarin aluminium sebisa mungkin ini akhirnya belum mendidih saya tunggu sampai mendidih iya bener banyak infonya pantengin deh live IG saya kabarkan ke teman-temannya yang masih punya pandangan-pandangan salah soal hidup sehat yang masih bilang hidup saya tunggu mahal lah susah lah apalah apalah please 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 yang harus dikukus yang masuk goterojen betul oke oke sip berarti udah lewat nih semua pertanyaannya mana lagi nih dalam kacang maksudnya buddha pagi masak apa sorry ketinggalan oh iya lupa jahe tuh kan inilah cara masak ugal-ugalan suka lupa gak apa-apa karena biasanya gak di videoin sekarang ada yang ngomong juga gak pertanyaan juga nah ini saya suka banget jahe masuk-masukin jahe karena ya anti-inflammasi ya hari gini di jaman covid-19 ini daripada kita stress-stress mendingan kita olahraga yang teratur kita makan yang sehat eat healthy exercise ya kan nah ini saya masukin ke sini ini sudah mengental ini jadi ganda story jadi nanti di gorengnya dengan tepung campuran kalau di resep utamanya kan pakai pakai tepung beras sama tepung tapioca kalau saya nanti pakai oat karena saya gak punya tepung beras plus juga saya gak tahu kalau tepung beras berasnya di aktifasikan dulu atau enggak jadi ini saya ini udah saya menggunakan itu ya nanti saya tunjukin ini sambil saya nanti kalau kurang waktunya saya nyalain lagi Budep lebih cantik biar face begini oh bisa aja ini alis aja enggak bu udah botak-botak tuh Budep gak kelihatan masaknya udah maaf tuh ya kacang hijau boleh buat Gert boleh sih asal udah di udah di ini aja ya udah di kalmin ya boleh kok dan kalau bisa sih coba aja di fermentasiin jadi udah dimatengin didiemin dulu semalam baru diolah lagi ini kan saya udah udah hari keberapa waktu saya bikin yang saya bikin gulai sama penggantilan gantil sup ya jadi kacang hijau sup ibu semalam live-nya malam ya waktu UK baru beres dan rekamannya iya mbak maaf masakannya gak kelihatan iya ini saya liatin ya kalau beli ayam kampung di pasar biasanya aman gak aduh ini kemarin saya bahas kalau soal ayam kampung ya ini kesalahan kita juga sih sebenarnya ya karena ayam kampung itu kan makannya dari makanan apa yang di luar yang dia bisa dapatkan ya nah sekarang dengan era globalisasi kita modern kita kita tuh makan ayamnya juga udah kadang ayam broiler apa kita makan fast food kita buang sampahnya ayam-ayam kampung ini makan sampah makanan kita dan itu ya itu yang dia makan jadi ada kemungkinan besar mereka makan plastik pun makan makanan-makanan yang harus yang mereka gak makan gitu bu itu dilemanya ya nah ini saya akan masak buat buat what is it called buat biji salaknya saya pakein kayu manis dan cengkeh airnya ini saya matikan dulu nah ini saya akan buat disini ini saya pake gelas-gelas ya jadi variasi terus masak-masak jadi kalau yang apa bingung apa segala macam bisa pilih-pilih oke ini akan mati dulu nanti saya yang belum kejawab masih ada banyak pertanyaan diulang lagi ya ini mati dulu akan otomatis mati saya muncul lagi selamat menikmati 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 bagiannya tingkat mengatakan kola ini adalah desert I'm going to melt the sugar Melt the sugar So you can use palm sugar Or brown sugar juga bisa Yang mau sholat Sholat dulu aja Gapapa nanti gabung lagi sama saya Bisa ada rekamannya kan Kalau yang ada pertanyaan Silahkan ditanyakan disini Jangan habis ini saya baru kelar live Langsung nanya ke DM ya Jangan dibiasakan seperti itu Saya seharian banyak sekali kerjaannya sebenarnya Jadi saya gunakan ini Untuk menyapa semuanya Jadi kalau ada ketakutan Yang baru follow saya Jangan dibiasakan Habis saya live langsung nge-DM Karena saya menjaga Agar Instagram saya itu Bersih dari message Saya nggak mau jadi orang yang tidak menjawab DM Tapi kalau misalnya Baru juga live Juga langsung di DM-in Juga tidak baik ya Karena saya abisnya mau kerja lagi Bikin report Kalau endometriosis harus mengurangi biji-bijian Biji-bijian siapa yang bilang Kenapa perempuan suka ISK Oh iya Terima kasih Terima kasih Jangan bilang kalau bau Apa Bagina istrinya bau segala macem Terus ada Ada kayak vaginal discharge-nya Ada keputihannya Segala macem ya Kenapa sih perempuan itu bisa kena ISK 1 Kondisi tubuhnya sendiri Oke Jadi kalau kita kebanyakan Jamur atau kandida Dalam tubuh kita Kita bisa termudah sekali kena ISK Oke berarti Yang namanya bakteri baik itu harus Optimal Luar dan dalam Atas dan bawah Hindarin gula-gulaan bu Kalau bisa ya Hindarin gula-gulaan Yang manis-manis mis Dihindarin Sebisa mungkin Terapkan Anti-inflammatory Anti-bacterial Ini kalau dari awal Ikutin saran saya Ya itu pasti terjauh Dan saya juga anjurkan Oh iya Di pos itu Ini ya Saya bilangin Kalau memang Sering Itu berarti Obat saya sih Yang paling gampang adalah Dengan Membasuh Bagina kita Dengan apple cider vinegar Dan Baking soda Campurannya Kalau Segayungnya Misalnya segayung nih Airnya Airnya hangat ya Kalau bisa ya Air panasnya Matang Air Mesti dijelasin Sampai dalam-dalamnya Air Dinginnya Nggak perlu matang Oke Nah ini Aduh Makan Indonesia itu ya Saya salut dengan Ibu-ibu yang jualan takjil Penuh dengan perjuangan Makanannya cepat banget Ini nanti sebagian Bisa saya bikin Klepon juga Divariasikan aja ya Ibu-ibu Makanan gitu Kalau kebanyakan Yang nggak usah dibikin Semuanya ini Diganti jadi klepon Ini kan udah Udah bisa menjadi bahan Klepon juga nih Besok Ya kan Mungkin itu yang akan Saya lakukan Klepon butternut squash Klepon labu Nah disini Saya memasak Buat I make the For the sugar Sugar sauce Oke I think that's enough Ngebunder-bunderinnya Bisa ngekelar-kelar Nanti kita ya Nah saya juga Mau ngingetin ya Kalau yang bilang Bu Anak-anak Nggak dikasih Karbohidrat Orang Kalau nggak makan Karbohidrat Emang Nggak apa-apa Segala macam Ini tuh tadi Lihat aja deh Udah banyak banget Karbohidratnya loh Jadi Kalau kita udah Snacknya aja Udah tinggi Karbohidrat Berarti kita Makannya sayur aja Jangan tambah Karbohidrat lagi Bener nggak This is already too much Lots of carbohydrates Somehow I just Tambahin lagi Tambahin lagi Tambahin lagi Karena masih belum kalis ya Itu sebenarnya Tinggi loh Karbohidratnya Nah ini I'm gonna make The sugar water There is sugar About literally It depends how much You want to make I'm just gonna make For like 150 gram And I put Pandan leaves In there I put The Kayu manis Or cinnamon Oh actually Just vanilla I'm gonna save Eman-eman Ininya Apa Kayu manisnya Actually I just put it Aduh Tidak bisa Ini nih Sayang Antara takut Nanti suruh belanja Lagi Dapat apa Enggak Nah Ini I'm just gonna make The The water Oh I can make Close I can put Close Close Banyak Gampang Dapatnya Nah At the same time Ini Gandasturi Oke I miss Gandasturi Sudah lama banget Nah In the separate bowl We're gonna make Add A bit of Tepung tapioca Tapioca flour A bit of gluten Eh sorry Oat Gluten free Powder Ata flour You can use Rice flour as well If you want Air Water Water Garam A bit of Salt You can add baking soda if you want Where is my baking soda? Okay Okay That's it That's already boiled That's almost done Yeah I'm gonna mix this all up 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 So I'm gonna heat down while waiting for the bowls is to cook Nah buat ini agak kental ya to make this a bit thicker Sebenernya you can add telur bagi yang tidak ada masalah you can add egg if you don't have any problem with egg If you don't have any if you have sensitivities to egg you can use flex meal or you can just use make it without egg atau boleh nggak pakai telur sama sekali Nah ini udah hampir mateng biji salaknya Oke kita sambil bertanya-bertanya Bu Debbie saya ada beli vitamin D natucus kak Cara minumnya gimana? Hah? Ya dia minum aja bu maksudnya cara minumnya gimana? Nah ini nggak adil ya Ibu cek dulu vitamin D level ibu berapa Oke Terus kalau misalnya ibu nggak konsultasi sama saya silahkan ikuti aturan pemakaiannya aja Ya pelan-pelan akan ini Akan ini ya Nanti kalau saya jawab disini sampai saya mengenal apapun tentang ibu Nanti saya salah jawabnya bu Bu Deb I miss you setelah sekian malah beronten lagi Bu Deb bikin apa luksyam? Halo I miss you too Kita bikin tadi ada soto Sotonya dari sisa masak kuahnya si ayam po Lalu saya mau bikin gandasturi Sama ini bikin biji salak tapi dari labu Ya kita nggak terpicu sama itu-itu aja Makanan itu-itu aja Ini saya keluarkan dulu ya Jahe dan pandannya So this Untuk Oh tadi ada sengkehnya juga ya I'm gonna take out the cloth as well So you don't bite into it Is there any? Take one out Then one more Two Thank you Yang nonton semalam udah bikin ini belum Sudah di re-cook belum Apa Crumble-nya So good Saya jadi malem makan malem deh Makan malem-malem So I'm gonna put A bit of Oat flour Or you can use coconut flour Biar tambah creamy Karena kan harusnya tuh pake Pake kelapa kental ya Santan kental Nah saya nggak punya santan kental So I just use santan and share saya Nah Tapi saya punya Apa What is the coat? Kepung kelapa Jadi Divariasikan lah masak itu Apalagi jaman-jamannya WFH gini Ada apa, ada apa Oh bisa nggak ya dibikin seperti ini Kita cari akal saja Ya kan Kurang Budap anak usia Kemarin soalnya sebut konsol ke ahli gizi suruh kurangin giji-giji ya Terus ahli gizinya nyuruh ngurangin apalagi Saya penasaran nih ibunya Disuruh ngurangin nggak makan ayam yang bluriler Makan Makan yang lain-lain Saya pengen tau bu Budap anak aku usia 2,5 bulan sering tidur tengkorap aman nggak? Sering tidur tengkorap? Aman-aman aja bu sih Kenapa ya? Kalau dia nggak mengejan perutnya Nggak nungkik-nungkik Aman-aman aja sih bu harusnya bu Tidurnya bagus nggak? Anaknya ada masalah nggak? Jangan semuanya dipikirin salah bu Ya Oke ini udah Padet-padet nih Hihihi bikin gandasturi ya ampun udah lama banget Nggak makan gandasturi Norah ya? Ibu Debbie gandasturi aja seneng Nah Saya pakai cast iron sekarang Ya kan? Ganti-ganti Ini Pakai Ceramic Biar banyak pilihan Semampunya yang mana Oke Do Use what you are Can afford Oke Ini minyaknya Kalau bisa minyak kelapa Nah saya tuh kalau bisa Minyak tuh nggak banyak-banyak Dikit aja Pokoknya Kemasak Ini saya pakai telur organik ya ibu-ibu Tadi saya udah bilang ya Kalau yang nggak bisa pakai telur Nggak apa-apa nggak pakai telur Cuman bedanya nggak terlalu crunchy aja Kalau yang tetap mau crunchy tanpa telur Bisa pakai flex meal yang nggakfta Kalian bergerak Kalian pakai engga Akan makan Ketangan Bisa Ini Akan ius tb Siapa di Youtube Saya akan siap ada beris luck Kalian Hai En 🎶 ad ada lagi yang mau nanya ternyata oh ternyata no no not yet not yet angel not yet not yet I'm continuing go to the living di living room, sweetheart, go to the living room, baby, baby, go, 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 mommy's cooking, mommy's cooking, pumpkin seeds, pumpkin seeds, oh, masih ada kok tadi, kalau baru yang baru follow-follow saya, silahkan dibaca-baca highlights-nya dulu ya, daripada nanti ngomongin apa sih, gitu. Sekarang banyak banget orang-orang yang merubah makanan tradisional yang harusnya lebih sehat menjadi kurang sehat, kayak kemarin ada temen saya yang bikin apa, what is that called, my other favorite jajanan pasar, ketan yang dipakai gula merah, apa namanya, yang sepatutnya ya, ketan yang menggunakan gula merah, ya lupa namanya, bu cara minum vitamin D, bu kalau yang resepnya nggak jelas, bu, dia kepotong kalau ISK cuci dengan perbandingan ACV, baking soda, ACV-nya satu sendok makan, baking soda-nya satu sendok makan, satu banding satu aja, bu, lalu dibasu, lalu dimasukkan probiotic ke dalam paginanya, so you add probiotic in your vagina, itu obat ISK yang paling, paling mujarak buat saya, nah ini dibuat, and then you shape the mung beans, this is the mung beans from day, I can't remember now, and we're gonna fry it, this is already hot, so you just dip it, how can I show you? how can I show you? you can use, you can use one spoon, just lightly buttered, that's it, and that's and then you put vagina, eh vagina, probiotic bu ke dalam paginanya bu, dimasukin, jadi dibuka dulu ya probioticnya ya, bukan dengan kapsul-kapsulnya ya, dibuka, dibantu ibunya tiduran, dibantu dengan tangannya, jarinya untuk memasukkan probioticnya ke dalam, ke dalam paginanya, udah tidur deh habis itu ya, saya jamin besoknya sembuh, oke, udah kan ya, halo, oh happy, apakah semua tapioca yang berada di pasaran baik dikonsumsi semua? waduh, pertanyaannya, saya bingung tuh gimana jawabnya, bisa dibantu? mana saya tahu bu, pastikan sumber yang bagus lah bu, kalau gitu bu, seharusnya sih saya percaya, seharusnya sih begitu, kalau judulnya tapioca ya aman gitu, karena kan bukan gluten, kecuali ibu sensitif sama tapioca juga, gitu bu, jawaban saya bu, bu, resep bebas sehat yang tempoh hari itu kira-kira kapan di post youtube ya, saya udah ketinggalan lahatnya, oh iya iya iya, nanti saya, mudah-mudahan hari ini ya, abis ini ya, saya keluarin dulu ya, tuh, bikin ganda sturi sendiri, ya ampun Tuhan, udah 17 tahun, enggak pernah makan ganda sturi, kasian, kasian oh, ini at the main time, i can actually, this is finished, bubuk, resep sehat, oke, siap, kalau begitu, ini udah sudah, udah ould boom, ba-boom, boom, boom, ba-boom oke this the the biji salak the sign when biji salak is cooked is when they rise ya this is because I cook it in the shallow shallow pan somehow it doesn't rise it's supposed to do kayaknya apinya juga terlalu kecil nah kolak biji salak kalau saya nggak saya gabungin boleh digabungin atau dipisah sambil saya cek yang sebelah sini juga kalian punya oven gimana caranya juga bisa gini kalau saya ya untuk menghindari minyaknya kebanyakan saya setelah saya goreng ini saya masukin oven lagi atau saya saya simpen di freezer kapan saya mau makan saya tinggal masukin ke oven nanti pas di oven itu dia pasti panasin itu keluar minyaknya so this is the biji salak that I made earlier di hai 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 jatan kan ya minyaknya nggak banyak itu cuman dibawah di bawah pinggangnya aja dan ini tuh kas air air bukan teflon ya beda ya biar nggak salah paham so this is the butternut squash bowl this is high in carbs I mix it with the air gula or the sugar melted sugar water with the banana leaves and cloves and cinnamon and then you mix with coconut milk nah jadi deh kolak biji salak dengan labu dengan biji-bijinya dengan kulitnya nggak dibuang so kolak biji salak with all the seeds the pumpkin seeds and also with the skin on don't waste nutrition nah ini pun sudah matang gandasturi gandasturi homemade 4 tepung terigu gluten free gandasturi okay that's it that's mung beans cake mung beans cake oke bu kalau resep boba nanti masukin oke 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 sudah ya posting resepnya di feed juga dong bu hmm saya nggak bisa janji ya bu ya mohon maaf karena kerjaan saya lagi banyak banget nanti kalau mungkin kalau ada saya ada waktu ya terima kasih ibu jadi ini juga sebenarnya udah karena saya kandung janji sebenarnya udah nggak ngos-ngosan juga ngerjainnya tiap hari tetapi when I promise something I try to make it happen tapi kalau saya ngetik juga segala macem posting resepnya segala macem it's too much kalau ada yang mau bantu dari sini yang punya waktu bisa bantuin saya kirim ke saya nanti lewat DM nanti saya post ya terima kasih bu Dep bakal di upload di youtube iya nanti saya sudah akan saya upload di youtube bu konsumsi EVOO buat anak yang betul gimana ya maksudnya tinggal diberikan aja bu bisa dimasukin sama makanannya bagus kok bu betul dan jangan terlalu bingung ya kaku sama lemak lemak is good you can just mix it like give it one teaspoon one tablespoon satu senok makan setiap makan dicampur ke makanannya dikasih langsung Bu Dep mau tanya vitamin magnesium di mom pada saat kapan saja boleh barengan dengan vitamin C saya biasanya menggunakan magnesium malam hari sebelum tidur Bu Dep kalau dikonstipasi selama puasa sahur sahur semutis dan ginger tea buka puasa chia pudding quinoa protein but you still constipated how about check the apa cek airnya berapa banyak udah dikonsumsi Mbak Erika coba cek water level karena kan makanya saya selalu di anjuran saya iftar sama sahur itu adalah water is very very important make sure and water is definitely needed for to help constipation kalau misalnya belum bantu tambahin sama visilium khas bisa membantu ya suruh ngurangin alpukat juga malahan baik malahan bu kalau ayam boiler sama telur malah enggak sih nah itu disitu saya sedih gak masuk akal kalau saya jadi alpukat gak boleh sementara alpukat itu adalah coba lihat bentuk alpukat bentuk alpukat itu seperti apa coba saya kelain alpukat saya ya ini kalau di organ manusia bentuknya seperti apa rahim oke jadi kalau ada yang bilang saya alpukat tidak bagus buat rahim saya gak percaya itu oke ketan unti bukan gemblong gemblong bu gemblong it's my favorite itu biji sakit direndam sama air apa bu enggak gak direndam bu tak dimasak saya masaknya pakai oh airnya tadi tamburnya ada ada sinamonnya sama cengkehnya aja bu biar wangi bikin apa tuh bu Dep bu Dep udah masak lama gitu abis nyuci piringnya capek gak sih lumayan lumayan tapi saya ada suami ntar saya securuh suami saya yang nyuci-nyuci iya pakai air clove betul clove sama sinamon ganda seturuh ya bu iya keliatan bu minyak dikit gak sampai kerendam bu Debi sayang semua resepnya karena di YouTube kan ada udah akan akan di YouTube oke udah saya jawab semua pertanyaannya belum ya bu Debi resep jasakit di post dong bu nanti saya post di YouTube ya coconut milknya boleh tahu merek apa bu Debi saya pakai coco di Indonesia eh di Indonesia di UK love you love you love you I love you too yes nanti saya resepnya bu Debi dan dia flu banget bisa masak tiap hari tiga menu per present itu makanya coba sih coba di hargain jangan ada DM ya habis ini ya udah saya kasih live semuanya berrekaman daging halal organik di London dimana aduh ibu mohon maaf kalau itu saya belum bisa kasih rekomendasi karena soalnya kalau di London itu yang saya tahu halalnya itu kurang jadi kalau disitu saya menutup mata sedikit ya buat saya ada kesehatan dan kehigienisan jadi terserah terserah masing-masing gitu kalau untuk yang sebenarnya sekarang di Asda pun sudah ada halal meat ya cuman apakah itu organik apa nggak saya nggak tahu yes minumnya masih kurang yang kurang mbak nah water dulu ya remember you've already started the basic naturopathic go with the basic one first before we try to find other excuse or other reason cuman bilang terima kasih aja terima kasih oke kalau begitu saya undur diri dulu ya ini sejam lebih ya sudah satu setengah jam actually salam sehat selalu semoga bermanfaat hari ini dan tambah sehat terus puasanya di hari kemenangan kita semua akan menang lahir dan batin amin take care bye don't forget to like comment and subscribe see you in the next video